Hai faidatun nomor Pak Blometo mengkor ayat arimu ahlaha ya darah mausia tarimu ahlaha sab'ina marrotan petong polo kalih yaubiyan benarik sahadallahu ta'udhu ziarata tarif biallahu suh'ana tuhan tetepan ziarata tarif masih ingat petong polo kalih benarik wakana dhalik min amali sidir al-habib ahmad bin muhammad al-mukhtar sahib-ibah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saudara-saudaraku sebangsa seterahir yang kami cintai yang kami banggakan dimanapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa saudara-saudaraku semua sahabat-sahabatku semua yang setia dengan channel kami channel Kujuan Dunia Akhirot tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan keberkahan dunia nua ufratan kita semua sudah menyaksikan ya cuplikan video yang ini kalau istilah anak pondok itu namanya ijasan mengkoro'a ya tarim wa ahlaha sab'ina marwah fi yaumin sahhalallahu ila tarim ila ziaroti tarim jadi barang siapa yang membaca ya tarim wa ahlaha ya tarim wa ahlaha 70 kali akan dimudahkan Allah untuk bisa bersiaroh ke tanah tarim tarim mana sih tarim yemen yang sekarang lagi konflik silahkan diamalkan yang mau dipermudah menuju ke tarim silahkan biar disana kejebrukan bom lagi perang sih silahkan diamalkan 70 kali diamalkan biar cepat menuju tarim gitu loh terus biar cepat nyusul mahasiswa mahasiswi yang kuliah di tarim itu dipulangkan ke tanah air malah ini ada yang suruh mengamalkan ya tarim wa ahlaha sab'ina marroh 70 kali akan dipermudah siaroh ke tanah tarim dan disilain mereka bikin narasi barang siapa yang datang ke tanah tarim akan menjadi wali ya jelas menjadi wali seumama sudah keluarga menjadi wali santri wali murid tidak ada yang salah sebenarnya itu cuma ya itu lebaynya para habib ini ya terlalu mengunggulkan golongan mereka saja bukan hanya golongan mereka saja tetapi tanah kelahiran mereka itu selalu diunggulkan selalu ya tarim wa ahlaha kita semua tentu tidak asing dengan stiker yang bertuliskan ya tarim wa ahlaha mukibin itu mobilnya ada ya tarim wa ahlaha di jendela rumah depan rumah ada ya tarim wa ahlaha pokoknya bertebaran lah ini loh narasi-narasi yang dibangun mereka makanya dulu itu saya tidak kenal Pak Habib itu siapa Pak Habib itu siapa tidak kenal tetapi berjalannya waktu kok muncul yang mempabiskan yang mengsuhroh dan mengistifadohkan yang mempopulerkan dan yang memviralkan itu yang dominan adalah media sosial seperti tiktok seperti facebook twitter youtube IG kan gitu ini loh suhroh wal istifadoh ala bari Pak Ali ternyata dari media sosial makanya apakah ini maksudnya biasa saja banyak orang yang terkenal lewat media sosial banyak loh artis-artis itu yang terkenal lewat ini karena dikondisikan gitu loh karena dikondisikan coba kalau tidak dikondisikan tentu ya tidak seiboh ini mereka selalu keluar-keluar di dalam tubuhannya ada darah suci darah nabi nah kalian yang tidak mengikuti Habib maka kalian akan tersesat dan masuk neraka lah bahasa-bahasa seperti ini adalah narasi yang dibangun ya termasuk salah satu strategi suhroh wal istifadoh mereka biar terkenal siapa yang tidak kenal kabut karena sering ngomong di dalam tubuh aneh ada darah suci gitu nah dari sini kita bisa menarik kesimpulan banyak sekali keiskalan-keiskalan yang mereka lakukan mereka selalu mengunggulkan dirinya sendiri mengunggulkan dirinya sendiri itu apa mempromosikan ya mulai golongan mereka saja terus di sini lain mereka mencacimaki yang lainnya makanya mereka tidak segan-segan mencacimaki ulama atau kiai pribumi gusdur dicacimaki PBNU dicacimaki bahkan non mereka seperti Pak Jokowi coba kalau Pak Jokowi kabib wah pasti tidak ada yang Jokowi Jokodo tidak ada tidak ada apa ada kabib mencacimaki kabib tidak ada sekalipun kabibnya itu paleng NKRI harga mati kita harus menjaga Nusantara kalau hari ini ada orang yang berkata orasa NON orasa kok ikuti kuiki uang ngawur ngomong gitu cuma ya ternyata lebih parah lagi ini ini loh makanya kita itu harus sadar harus sadar termasuk para mukibin itu yang terlalu wah tasuk fanatik siap siap aduh kalau kita petakan seperti itu makanya saja lah mereka itu dari dulu itu selalu seperti itulah mengunggulkan termasuk kelahiran mereka padahal tanah kelahirannya mereka hari ini remuk redam hancur mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di yaman itu dipulangkan semua loh konflik berkepanjangan perang terus-menerus krisis kemanusiaan banyak anak-anak kecil yang kelaparan mereka mengandalkan uluran dari PPP untuk makan mereka untuk buang air besar saja kesulitan di sana kuatanya tarim itu kuatanya wali ya gitu kepada siapa yang mengawalkan ya tarim wa'alah sahbain amal roh 70 kali sahalammahu lahu ila ziyarati tarim akan dipermudah oleh Allah kepada orang yang mengamalkan sahbain amal roh tersebut ya tarim wa'alah merujuk silahkan di amalkan biar cepat mudiar kalian kesana kejebukan bom gitu hari ini loh Masya Allah itulah fakta ya mereka tidak pernah berpikir yang realistis gitu loh keutamaan tarim itu apa itu sama lah lebih utama di Indonesia ini loh jamai santai kan gitu loh betarim apa yang diandalkan tanah isinya pasir sama kerikil sama batuan wah panas keras kan gitu loh itu aja dipromosikan sedemikian roh fa'idhatun wah ngaji tuh guys bahasa haram itu ngaji tuh mengkoro'a ia tarim wa'alah sab'ina warroh bla 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 wah orangnya wah syarab memanduk-manduk semua halulah halulah itulah salah satu apa ya gaya-gaya mereka bali itu mereka hanya double lah negeri yang carut-marut negeri dongeng ala mereka berarti kedamaiannya itu hanya didongeng saja faktanya ya berantakan hancur dan terima kasih tetap pengkari harga mati nusantara milik kita dan kita harus berbangga dengan nusantara milik kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh